Keluar kamu dari kantor Aryan. Karena kalau kamu masih ada di sini, Faris akan terus-terusan mencari kamu. Ayo masuk. Ayo, Sel. Ini, Pak, laporan yang Bapak minta kemarin. Oh, iya. Oh, iya, 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 bener-bener. Makasih, Sel. Oh, iya, Sel, sekalian. Saya minta tolong sama kamu. Kamu bilangin Maya, hari ini ikut saya meeting di Cafe Delia. Maya? Iya. Baik, Pak. Ya udah, permisi ya, Pak, ya. Kamu boleh aja, May. Minta aku bojauin kamu. Tapi aku punya seribu cara supaya aku deket sama kamu. Dan sekarang aku harus prokura ajak kamu meeting di luar kantor. Supaya aku bisa jalan dan aku deket sama kamu, May. May? Iya? Kamu hari ini ikut meeting, ya? Meeting? Meeting apa? Mbak, saya kan cuma admin. Iya, tapi ini perintah dari Pak Arya. Kamu harus meeting di Cafe Delia hari ini. Ehm, aduh, saya... saya nih gak punya pengalaman apa-apa, Mbak. Saya takut nanti malah bikin malu Pak Arya lagi. Apa gak lebih baik orang lain aja? Ya, tapi ini udah perintah, May. Kalau gitu saya enter ya ke lobby sekarang. Padahal rencananya kan di jam makan siang. Aku mau cari kado untuk Nabila. Yaudah, gak apa-apa, May. Nanti kerjaan kamu, biar aku yang kerjain ya. Ehm... Yaudah, cepetan disana. Nanti ditungguin sama Pak Arya loh. Ehm, ya. Ya, yaudah. Kalau gitu. Duluan ya, Vick. Yaudah, hati-hati ya, May. Ya. Maya disuruh meeting ke Cafe Delia. Apa dia pergi sama Arya? Sepertinya, Maya meeting tidak ya sama Arya. Karena Arya masih ada di ruangannya. Bagus kalau Maya cuma pergi sendiri. Aku akan kasih kejutan untuk Maya disana. Kejutan yang pasti akan diingat seumur hidupnya. Oh iya, May. Kamu tunggu disini dulu ya. Ntar lagi Pak Arya dateng kok. Aku ke ruangan dulu ya. Iya. Kenapa Mas Arya tiba-tiba ngajakin aku meeting? Aku kan gak tahu apa-apa. May. Kita berangkat sekarang? Ehm, Mas. Tapi saya kan gak ngerti apa-apa soal urusan ini. May, kita gak punya waktu banyak ya. Saya mau kita duluan yang sampai sebelum klien kita dateng di cafe itu. Apa jangan-jangan ini hanya akal-akalannya Mas Arya aja lagi? Kok mau gitu ngomongnya, May? Saya juga biasa kok ajak admin buat meeting gitu. Jadi kamu jangan berasa kayak, Saya ajak kamu karena ada masuk tertentu. Gak ada kok. Maaf ya, May. Kalau gue pura-pura ngajakin kamu. Ayo. Ayah, May. Jadi nanti tugas kamu meeting hari ini, Kamu catat aja bagian-bagian yang pentingnya. Iya, Mas. Sebentar ya. Halo, Pak. Ya, saya udah sampai di cafe Delia nih, Pak. Oh, terlambat. Oh ya, gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa, saya tunggu, Pak. Ya, hati-hati di jalan, Pak. Ya, Pak. Mari. Kelain kita terlambat, May. Katanya satu jam, Katanya jalanan macet lah, apalah katanya. Tapi ya, gak apa-apa kita tunggu aja ya. Tapi meetingnya masih jadi kan, Mas? Jadi, jadi dong. Tunggu sebentar ya. Ya. Gak apa-apa kan? Iya, gak apa-apa. Maaf banget, May. Sebenarnya saya cuma pengen deket aja sama kamu. Sini. Ya, silakan. Silakan. Makasih, Pak. Mas, ini kok makanannya langsung dateng. Kita kan baru dateng, bahkan belum pesen makanan apa-apa. Ya, emang saya begitu, May. Karena saya pikirkan klien kita gak akan telat. Jadi, makanan udah langsung saya siapin. Ayo, kamu cobain. Menurut saya, ini kalemari paling enak. Paling enak sejak Jakarta. Kamu harus cobain. Ayo. Ayo dong, May. Ia, iya, iya. Makasih, Mas. Shhh. Shhh. Tidak. Tidak. Takut. Saya bisa sendiri kok. Sebenernya berat banget rasanya untuk jauhin mas Arya, tapi aku harus lakuin ini. Ini yang terbaik. Maik, kamu dong bisa suapin? Enggak, enggak. Enggak mas. Terima kasih, Pak. Apa Maya sudah sampai di cafe ini? Aku sudah enggak sabar ketemu Maya. Mas, maaf saya ke toilet dulu ya. Oh ya jangan lama lama ya. Maksud saya kamu jangan lama lama karena nanti saya takut pas kamu di toilet, klien kita datang. Iya, layak mas. Bentar ko. Maya. Bu Sundari? Emak, aku kambuh lagi kayaknya. Buat aku di mobil lagi. Kamu sudah menghancurkan rumah tangga anak saya. Sekarang saya tidak hanya minta kamu menjauhi Arya, tapi kamu juga harus menghilang dari kehidupan Faris. Faris, pergi kamu dari Jakarta. Dan keluar kamu dari kantor Arya. Karena kalau kamu masih ada di sini, Faris akan terus-terusan mencari kamu. Dan itu akan sangat melukai perasaan anak saya Winda dan cucu saya Ilona. Saya tidak akan segan-segan membuat kamu menderita kalau kamu terus masih menjadi duri dalam rumah tangga anak saya. Ada Arya juga di sini. Aku gak boleh terlibat sama Arya. Gak senang aja pak. Nanti kalau harus ganti saya ganti aja masukin mobil ya. Gak apa-apa. Makasih banyak pak. Ingat Maya. Saya akan membuat kamu dan keluarga kamu menderita. Kalau kamu masih menjadi pengganggu dari keluarga anak saya. May. Kamu kenapa? Aku gak mungkin cerita sama mas Arya soal busundari. Aku gak mau memperkeruh situasi keluarga mas Arya. Kamu udah beres dari toilet? Saya permisi dulu mas. Maya kenapa ya? Apa jangan-jangan Maya tahu aku lagi pura-pura? Bu Sundari. Maaf Bu. Selama ini saya selalu diam. Karena saya mau menjaga hubungan mas Arya dengan keluarganya. Tapi kalau ibu terus mengancam saya. Apalagi ibu bawa keluarga saya. Saya harus bicara sama mas Arya. Saya akan ngomong semuanya sama mas Arya. Jadi saya minta sama ibu. Jangan pernah ancam saya lagi bu. Saya permisi. Maya. Ada apa lagi bu? Kalau kamu berani mengancam saya. Dan kamu mengadukan ke Arya. Berarti kamu berani berhadapan dengan saya. Saya akan membuat hidup kamu menderita bersama keluarga kamu. Maaf Bu. Tapi saya gak takut sama ancaman ibu. Berani sekali dia melawan aku. Permisi. Bentar sebentar. Aku harus kasih dia pelajaran supaya dia gak main-main sama aku. Maya. Duh. Apa-apa ini? Bu. Hei bu. Jangan kabur bu. Hei. Jangan kabur. Pukul makan lu. Harusnya aku bisa mempermalukan Maya. Tapi malah kena ke orang lain.